Dan mengenai tren harga daging sapi serta terkait dengan kabar akan digelarnya. Aksi bogok oleh para pedagang sapi. Saat ini jurnalis NB Indonesia Mira tengah melakukan pemantauan langsung di Pasar Mampang. Halo Mira, bagaimana kondisi di Pasar Mampang saat ini? Apakah memang betul tidak ada kiosk daging sapi yang dibuka imbas aksi demo para pedagang ini? Halo Bram, selamat pagi dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di Pasar Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dan kondisi saat ini bisa Anda lihat di belakang dan di samping saya di semua lapak daging sapi tidak ada satupun pedagang yang berjualan. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia yang menghimbau untuk pedagang daging sejabodetabek untuk melakukan mogok berjualan dari tanggal 28 Februari sampai 4 Maret atau 5 hari untuk mogok berjualan. Suruh pedagang saging dan pedagang daging frozen seluruh Jabodetabek dihimbau untuk mogok berjualan karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena kenaikan harga daging di antara 5 sampai 10 ribu rupiah. Yang kedua adalah karena ketiadaan stok. Kenaikan harga daging sendiri memang sudah dikeluhkan cukup lama oleh para pedagang maupun pembeli karena di kondisi seperti saat ini kenaikan harga daging yang merupakan salah satu lauk penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ini menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Lalu juga kenaikan harga daging ini diperkirakan akan terjadi nanti pada ketika menjelang bulan Ramadan di pertengahan Ramadan maupun ketika hari laya lebaran. Stoknya, stok daging sendiri memang menipis di belakangan ini, dari tukang jagalnya sendiri juga tidak ada penambahan stok dan dari hari minggu kemarin bahkan pedagang sudah tidak lagi mengambil jatah dari rumah jagal yang kemudian hari minggu kemarin menjadi hari terakhir pedagang berjualan untuk penghabisan stok. Moga sendiri sudah kami kembali informasikan sampai pada tanggal 4 Maret dan akan berlanjut hanya sampai tanggal 4 Maret masuk kami dan akan menjadi satu bentuk aksi protes dari kenaikan harga dan ketiadaan stok. Demikian Bram yang bisa kami sampaikan dari pasal Mampang Berapatan Jakarta Selatan kembali ke Anda. Terima kasih.